Bapak Ibu yang terhormat selama berada di Gedung Samantakerida. Kenalilah kondisi di sekitar Anda sebelum melakukan aktivitas di ruangan ini. Gedung Samantakerida pada sisi selatan dan timur bangunan terdapat area parkir. Serta pada sisi utara bangunan terdapat area parkir. Gedung Samantakerida memiliki beberapa akses pintu keluar masuk. Pada sisi barat, timur, selatan, dan utara. Jika Anda hendak menuju ke lantai dua, tersedia akses tangga pada bagian depan samping kiri dan kanan bangunan. Toilet tersedia di dekat pintu keluar. Selalu jaga kebersihan dan kenyamanan bersama. Gedung Samantakerida merupakan kawasan tanpa rokok. Anda tidak diperbolehkan merokok selama berada di ruangan. Terdapat alat pemadam api ringan atau APAR yang tersedia di gedung jika terjadi kondisi bahaya kebakaran. Sebelum Anda memulai aktivitas di ruangan ini, perlu kami sampaikan bahwa hari ini tidak ada latihan khusus untuk keadaan darurat. Jadi, penting untuk Anda mengetahui prosedur keselamatan selama berada di ruangan. Terdapat dua potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi, yaitu kebakaran dan gempa bumi. Apabila terjadi kebakaran, tetap tenang dan jangan panik. Segera laporkan kepada petugas kami. Jika Anda sudah terlatih, gunakan APAR untuk memadamkan sumber api. Tinggalkan barang pribadi Anda dan segera menyelamatkan diri. Lepaskan sepatu hak tinggi Anda ketika menuju jalur evakuasi dan jangan berdesak-desakan. Petugas kami akan memandu Anda ke titik berkumpul. Utamakan ibu hamil, lansia, anak-anak, atau rekan-rekan yang memiliki penyakit. Apabila terjadi gempa bumi, mohon tetap tenang dan jangan panik. Segera jatuhkan badan dan lindungi diri Anda. Jika terdapat meja kokoh di sekitar Anda, lakukan DROP, COVER, AND HOLD ON, dan tetap bertahan hingga keadaan kondusif. Segera lakukan evakuasi menuju pintu darurat terdekat mengikuti jalur evakuasi. Petugas kami akan memandu ke titik berkumpul. Titik kumpul berada di lapangan rektorat Universitas Brawijaya. Demikian prosedur keamanan ini untuk keselamatan kunjungan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti acara di Gedung Samantakrida Universitas Brawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Sekretaris Majelis Wali Amanat. Yang terhormat Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas. Yang kami hormati Rektor Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor. Yang kami hormati Bapak Ibu Anggota Senat Akademik Universitas dan Anggota Dewan Profesor. Yang kami hormati Ibu Dharma Wanita Persatuan Universitas Brawijaya. Serta yang kami hormati Bapak Ibu Keluarga dan Tamu Undangan yang berbahagia. Sebelum kita ikuti bersama upacara sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor pada Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret tahun 2024 perlu kami sampaikan beberapa hal adalah sebagai berikut. Acara sepenuhnya akan dipandu oleh petugas pedel. Diawali oleh Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Rektor Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Ketua Sekretaris Dewan Profesor memasuki ruangan. Dan petugas pedel akan mempersilahkan seluruh hadirin untuk bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya akan diperdengarkan lagu Himne Universitas Brawijaya. Seiring dengan usainya lagu tersebut, hadirin disilahkan petugas pedel untuk duduk kembali. Sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor akan dibuka secara resmi oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Acara dilanjutkan dengan pembukaan pembacaan keputusan dan riwayat hidup oleh Sekretaris Senat Akademik Universitas. Setelah pembacaan selesai, acara dilanjutkan dengan pembacaan pidato ilmiah dalam bidang ilmu administrasi pajak pada Fakultas Ilmu Administrasi, bidang ilmu bioteknologi lingkungan perairan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, bidang ilmu analisis dan geometri pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta bidang ilmu pengendalian hayati pada Fakultas Pertanian. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan pengalungan tanda jabatan oleh Ketua Senat Akademik Universitas. Acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Senat Akademik Universitas dan penyerahan Profesor baru dari Ketua Senat Akademik Universitas kepada Rektor dan dari Ketua Senat Akademik Universitas kepada Ketua Dewan Profesor. Setelah penyerahan acara dilanjutkan dengan sambutan Rektor. Dan setelah sambutan Rektor usai, acara dilanjutkan yaitu dengan pembacaan doa. Setelah berdoa, Ketua Senat Akademik Universitas akan menutup secara resmi sedang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor pada hari ini. Selanjutnya, petugas pedal akan mempersilahkan hadirin berdiri kembali untuk bersama mendengarkan Mars Universitas Brawijaya. Seiring dengan usainya lagu tersebut, Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Akademik Universitas, Rektor Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor meninggalkan mimbar upacara diikuti anggota keluarga, anggota senat, dan anggota Dewan Profesor yang lain. Sebagai penutup acara yaitu pemberian ucapan selamat kepada Prof. Dr. Dr. Andes Kaderisman Hidayat MSI, Prof. Dr. Uun Yanuhar SPI MSI, Prof. Dr. Andes Muhammad Musli MSI PhD, dan Prof. Dr. Insinyur Aminuddin Afandi MS yang akan didampingi oleh masing-masing keluarga. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk lebih hikmat, tertib dan lancarnya jalannya upacara. Selama upacara berlangsung, kami mohon dengan hormat untuk tidak beranjak dari tempat duduk sehingga dapat mengganggu jalannya upacara. Dan bagi Bapak dan Ibu yang membawa ponsel atau alat komunikasi lainnya, mohon nada dering dapat disesuaikan atau tidak diaktifkan selama upacara berlangsung. Dan perlu diketahui bersama bahwa acara ini ditayangkan secara langsung melalui YouTube channel official Universitas Brawijaya dan UBTV milik Universitas Brawijaya. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi serangkaian acara pada upacara Sidang Terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan profesor pada hari ini. Terima kasih. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Sampai jumpa. 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 Tempat tempat. Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai, 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 ini Bapak Prof. Abdul Latif hari ini rapuh sama Ibu Maturnuhun Bapak dan Ibu kolega muda capi sekali kejar di pimpinan ada Bapak Lukman Kurotoaini dan Ibu Rina selaku tanda petik mantan Kadep, hari ini Bapak Dr. Muhammad Samsul Ladi, Ibu Arisa Kadep baru Maturnuhun bisa memfasilitasi dengan sebuah kepanitian sampai hari ini saya bisa berdiri di podium ini pembimbing tesis dan atau desertasi ini Ibu dan kebanggaan saya mohon izin Ibu Mbak Dian beliau bisa rawuh ini ya luar biasanya, saya menjadi sangat terharu Ibu Prof. Dr. Insinyur Siti Rasminah Kailani Samsudi tepuk tangan buat Ibu orang nomor satu kalau boleh saya punya Ibu dua ini, saya yang kedua ini terima kasih Ibu kami panggilnya Prof. Rasminah lalu ada guru saya yang ini sudah almarhum mendauri saya ada Prof. Sawbari ini adalah kopromotor almarhum Prof. atau Abu Pak Budiono beliau adalah dari Pak Suruan mantan Direktur P3GI dari IPB kami kenang almarhum supaya beliau ini juga intumuluk nasional Bapak Prof. Sumartono Sosro Masrono beliau memberikan arahan semangat untuk sampai saya bisa berdiri di sini kolega sekaligus guru sekaligus Bapak Prof. Dr. Insinyur Sumartono MS beliau nya rawo sepertinya Maturnumun ini saya meskipun saya berdiri di sini nanti besok saya sudah akan laporan dan belajar ke beliau terus almarhum ada Prof. Lili teman satu ruangan yang tidak terlupakan ada Bapak Dr. Samsudin gitu yang hari ini bisa rawo guru saya Ibu Dr. Sri Karinda gitu ya tadi Pak Pak Gadot titip salam untuk saya dan semuanya terakhir jabatan ini kami sudah didiskusikan untuk keluarga cerita mulai dari almarhum Ayahanda Fandi almarhum Bunda India wah ini saya nanti bisa kadang sampai menangis semoga saya enggak menangis ini ya mendidik saya enggak bisa cerita artinya enggak cukup untuk sampai sore Bapak Ibu Mertua Jaji Jamanutin dan almarhumah Mujayana Saudara sekandung saya yang satunya adalah sudah tidak ada almarhum Amiruddin sehingga kami sangat sangat apa hari ini tidak punya sebuah keyakinan kecuali ini tinggal umur umur bonus ini adiknya sudah tidak ada kakaknya masih bisa berdiri dan seti anjar seluruh keluarga yang memberikan doa terbaik saya ikut tadi Pak Prof Prof Musleh istri tercinta insya Allah ini satu sampai nanti ketemu di surga ya berdiri Ibu 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 Nurul Ibu Nurul Ibu Nurul berdiri sebentar ini orang kehormatan terima kasih yang jelas saya hari ini harus bukan mempromosikan ketulusan saya untuk menyebut dua orang Ibu itu ya kalau ada tiga tadi ada Ibu almarhum dan juga tidak almarhuman Ibu mertua istri saya dan satu-satunya ini tadi ada empat anak hari ini datang semuanya ke cucu dua khusus untuk cucu dua ini menginspirasi barangkali saya tidak bisa bohong ini menjadikan saya bisa menulis dan selesai terima kasih para cucu yang belum cucu biar semangat punya cucu oke dengan rasa hormat kami dan sebagai seorang manusia yang lemah itu tidak berkelebihan untuk menyampaikan permohonan maaf untuk semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu begitu karena tutur kata saya perilaku utamanya kami hari ini tidak tampil relax barangkali tidak semuanya akan suka tanpa mengurangi rasa hormat sekali lagi mohon dimaafkan atas semua kilaf saya semoga Allah subhanahu wa ta'ala apalagi di bulan ramadhan 1445 ini senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua oke semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah kepada kita rahmat untuk kita mudah dimudahkan ikhlas mengisi ramadhan ini dengan amal dan selalu berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan Universitas Berawijaya tentunya bagi kami khususnya Fakultas Pertanian jazakumullah khairan katsiran wabillahi tamfik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengalungan tanda jabatan selamat menikmati selamat menikmati Sambutan Ketua Senat Akademik Universitas Profesor Doktor Insinyur Nufil Hanani ARMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam jahat untuk kita semuanya yang saya hormati guru kita semuanya Prof Bambang terima kasih Prof Bambang juga para guru-guru kita semuanya senior tadi yang disebutkan Bapak Prof Stiman Ibu Profesor Rasminah Prof Sumeru Prof Smarno Prof Latif dan mungkin guru-guru yang lain Yasmati Pimpinan Majelis Valimanah Yasmati Pak Rektor dan Wakil Rektor dan seluruh dekan yang ada Ketua Dewan Guru Besar dan seluruh anggota Dewan Guru Besar dan seluruh hadirin dan tidak lupa Ibu Darwanta Tentu saja yang pertama adalah kita mencangkan rasa syukur kita kerja Tuhan karena pada hari ini kita bisa melaksanakan pengukuhan empat guru besar dalam bulan-bulan puasa karena waktunya sudah terjadwal semuanya dan yang kedua saya mencapai selamat kepada empat Profesor pada hari ini termasuk kepada Pak Dekannya termasuk kepada keluarganya dan mudah-mudahan pengukuhan pada bulan Ramadan ini dapat berkah Tuhan perlu saya sampaikan bahwa Profesor Dr. Kadarisman Hidayat ini adalah sebagai Profesor aktif ke-15 di Fakultas Ilmu Administrasi VIA mana Pak Dekannya ini Pak Dekannya dan Profesor aktif ke-216 Sopri Wijaya serta menjadi Profesor ke-390 dari seluruh Profesor yang telah setiaskan Sopri Wijaya yang kedua yang kedua adalah Profesor Dr. Un Yanuhar sebagai Profesor ke-21 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Pelautan mana Pak Dekannya dan Profesor aktif ke-217 Sopri Wijaya serta menjadi Profesor ke-391 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan oleh Sopri Wijaya Kemudian Profesor Dr. Muhammad Musleh Pesti sebagai proaktif ke-28 Fakultas Matematika dan Ilmu Kertawan Alam Pak Dekannya Pak Bagus dan Profesor aktif ke-219 Sopri Wijaya serta menjadi Profesor ke-390 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan oleh Sopri Wijaya Kemudian Profesor Dr. Amudin Afandi sebagai Profesor ke-36 di Fakultas Pertanian Pak Dekannya Pak Mangku dan Profesor aktif ke-219 Sopri Wijaya serta menjadi Profesor ke-393 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan Sopri Wijaya Ibu Bapak sekalian kalau kita melihat dari pidato pengkuan tadi sungguh sangat luar biasa temuan teknologi temuan teori sehingga mengingatkan saya kepada ahli namanya Al-Hawarizmi ini ahli mempunyai algoritma nol ini ya ini algoritma nol jadi mirip dengan Pak Musleh ya Pak Musleh yang menjadi dasar pengembangan komputer angka nol itu menjadi dasar pengembangan mudah-mudahan nanti Prof Musleh juga mengembangkan nanti ya yang bisa diaplikasikan tepuk tangan untuk Prof Musleh algoritmanya katanya gaib tadi nih ya kemudian Profesor U'un ini juga mengingatkan saya kepada seorang ahli namanya Jabir Ibn Hayyan ahli kimia dan juga Ibn Sina ahli kedokteran karena karena Ibn Sina Prof U'un ini mencoba menggandengkan aspek kimia dan aspek kedokteran ya aspek kedokteran ya luar biasa Ibu Pak Selian bisa bayangkan namanya bakteri itu kecil sangat kecil ga bisa ngeliat mata kita tapi rambutnya dicukur oleh Prof U'un betul Prof U'un ya betul gitu ya ya bisa bayangkan ini luar biasa jadi saya harapan saya dan menemukan suatu vaksin yang luar biasa begitu ya jadi mudah-mudahan ini nanti bisa dikembangkan seterusnya kemudian Profesor Kak Darisman juga ini mencoba untuk bagaimana soal perpajakan ya perpajakan pajaknya Pak Rektor itu 36% Pak Kak Darisman gitu ya potongan zakatnya juga tinggi gitu ya Pak Rektor itu ya ya jadi ini juga mengembangkan suatu teori ke depan ya bagaimana mengembangkan teori penghindaran pajak bagaimana seharusnya dilakukan supaya tidak melanggar etika kita kira begitu lah kemudian Prof Aminuddin Afandi ini juga mengembangkan namanya jamur patogen di serangga bukan jamur untuk makanan itu ya ya kalau kita makan jamur bukan ya itu jamur tapi jamur yang kecil itu ya gak bisa dilihat ini Pak Aminuddin ini empat orang ini berbicara gaib semua kelihatannya ini ya 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 jadi ini mengingatkan apa itu namanya pada ahli namanya Al-Haytam ya ahli optik ibu sekalian melakukan optik itu adalah orang Islam yang kemarin dipakai untuk melihat hilal hilal itu hilal hilalnya gak kelihatan tapi itu ya karena berbagai macam saya berharap ibuak sekalian Pak Rektor terutama mungkin ke depan mungkin ke depan mimpi kita bareng-bareng itu ahli-ahli ilmuwan-ilmuwan itu Islam itu tidak tumbuh dari negara Arab sana mungkin dari Indonesia dan khususnya Brawijaya kira-kira begitu lah ya mari mimpi ini kita apa itu namanya wujudkan gitu lah ya siapa tahu ketemu ahli yang hebat gitu ya tadi prokuun nona senyap begitu ya ya oh nona tersipu wah telemoniknya nona tersipu begitu ya ya jadi apa itu namanya suatu teknologi vaksin ya jadi nanti mungkin dikembangkan terus begitu lah oleh karenanya Pak Rektor saya serahkan 4 guru besar pada hari ini kepada Pak Rektor untuk dibina bagaimana dikembangkan tidak hanya level departemen apalagi pertanian tapi universitas kalau bisa menjadi level internasional bagaimana kita mimpikan tadi terima kasih itu saja dari saya Sahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh penyerahan guru besar dari ketua senat akademik universitas kepada Rektor penyerahan Profesor baru dari ketua senat akademik universitas kepada ketua Dewan Profesor sambutan rektor Profesor Widodo SSI MSI PhD Medical Science Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sudah lemes yang jawab salam tinggal sedikit yang saya hormati para guru kita para senior turut hadir hari ini terima kasih Prof Bambang Guritno ada Prof Rasminah hadir juga Prof Semeru Prof Stiman Prof Sumarno dan juga yang saya hormati para wakil rektor ketua dan senat akademik Universitas Berwijaya Sekretaris Senat Sekretaris MBA ibu-ibu Darwanda Persatuan dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang pertama tentu marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah SWT atas berkah rahmat karunianya kita bisa hadir di sini dalam rangka pengukuhan empat guru besar baru di Universitas Berwijaya yang kedua yang kedua saya mengucapkan selamat kepada empat guru besar kita Prof U'un Prof Aminuddin Prof Musleh dan Prof Kadarisman tentu bersetak keluarga Bapak Ibu Dekan dan seluruh kolega di fakultas masing-masing Bapak sekalian seperti yang sampaikan tadi oleh Pak Ketua SAU empat guru besar kita luar biasa banyak sudah banyak menghasilkan inovasi dan juga teori-teori baru yang tentu kita Universitas juga sangat senang dan ingin terus mendukung Kiprah di bidang risetnya dan yang paling penting tadi Bapak Ibu sekalian tadi dari Pak Kadarisman ada yang menarik yang beliau presentasikan diantaranya adalah bahwa penerimaan negara kita itu mayoritas masih dipacak sedangkan non-pajaknya tadi saya lihat masih kecil garisnya padahal Indonesia ini kekayaan alamnya tinggi punya tambang punya minyak ya batu bara nikel dan seterusnya tapi sepertinya belum yang dihasilkan belum melampaui dari pacak gitu terutama yang dari industri tadi ya nah pacak yang tinggi ya tentu akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan negara tetapi di sisi lain bisa jadi kalau terlalu tinggi juga akhirnya menghindari pajak tadi Bapak Ibu sekalian nah ini juga menjadi bagian penting nanti Pak Kadar Risman bisa memberikan apa mencari ekulibriumnya dimana pajak ini sehingga masyarakat kita juga akan semakin produktif dengan pajak ya jangan sampai kemudian pajak juga akhirnya menghambat apa namanya proses pertumbuhan dari industri di Indonesia dan yang menarik tadi disampaikan bahwa teori yang Pak Kadar Risman sampaikan diantaranya memasukkan unsur environment sosial dan government nah kalau environment dipajakin juga maka lama-lama ada istilah itu yang dulu di Pilpres itu ada greenflation itu nah ini juga bisa jadi akhirnya semakin meningkat cuman ini tantangan buat Bapak Ibu terutama mungkin dari teman-teman engineering dan juga dari sain tadi disampaikan bahwa ketika environment sudah masuk jadi komponen pajak sedangkan kita memiliki banyak sekali sumber daya alam kita untuk energi seperti misalnya batu bara dan minyak nah bagaimana kemudian karena ada proses transfer atau proses ke arah green energy sehingga penggunaan batu bara dan minyak kan lama-lama akan ditinggalkan padahal ini menjadi bagian dari kekayaan alam kita yang kalau tidak dimanfaatkan oleh menjadi energi kita bisa manfaatkan dalam bentuk produk-produk yang lain dan ini saya kira tantangan untuk para peneliti khususnya mungkin engineering teman-teman fisika teman-teman kimia bagaimana memanfaatkan kekayaan alam kita batu bara dan minyak tidak hanya dipakar menjadi energi tetapi kemudian diubah menjadi produk-produk yang mungkin lebih bermanfaat buat manusia dan ini akan menguraikan akan meningkatkan juga nilai-nilai ekonomi pembangunan di Indonesia Bapak sekalian kemudian juga tadi Prof. Uun menyampaikan komoditi ikan kerapu dan ini juga menjadi komoditi penting di Indonesia ini setiap tahun paling tidak lebih dari 300 miliar ekspor ikan kerapu dalam keadaan hidup nah yang tidak hidup mungkin lebih banyak lagi dugaan saya dan ini juga tadi Prof. Uun sudah menemukan vaksinnya sehingga budidaya harapannya lebih baik sehingga produktivitas kita semakin meningkat dan kita dukung Prof. Uun untuk mengembangkan inovasi-inovasi berikutnya Bapak Ibu sekalian saya kira itu yang saya sampaikan sekali saya mengucapkan selamat atas pengembangan para guru besar kita yang baru dan terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk supportnya dukungannya terhadap perkembangan Universitas Brawijaya saya kiri pidato ini dengan pantun Bapak Ibu minta cakepnya Bapak Ibu tadi salamnya sudah tidak menjawab ini masak cakep juga tidak kira-kira begitu karena temanya ikan saya mulai dari ikan juga ikan kagap ikan patin lebih enak ikan kerapu mari kita saling memberikan maaf lahir dan batin agar ibadah puasa kita menjadi sempurna terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pembacaan doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari kita sejenak bermunajat kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang puji syukur kami panjatkan kehadiratmu hanya karena pertolongan dan ridomu semata atas nikmatmu yang tiada tara pada hari ini kami melaksanakan pengukuhan guru besar Profesor Dr. Dr. Andes Kadarizman Hidayat MSI bidang ilmu administrasi pajak Profesor Dr. U'un Januar SPI MSI bidang ilmu bioteknologi lingkungan perairan Profesor Dr. Andes Muhammad Musleh MSI PhD bidang ilmu analis dan geometri Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Afandi MS bidang ilmu pengendalian hayati Dengan segala kerendahan hati kami bermunajat dan berdoa kepadamu Ya Allah jadikanlah acara pengukuhan ini sebagai bentuk rasa syukur kami agar mampu meningkatkan kualitas diri kami mengembangkan ilmu dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan demi terwujudnya Sivitas Universitas Berawijaya yang cinta ilmu berperadaban dan berguna demi kemasalahan masyarakat bangsa dan negara Ya Allah berilah kemampuan kami juga untuk meningkatkan perengkingan Universitas Berawijaya yang lebih baik di level nasional maupun internasional Ya Allah Ya Alim yang maha mengetahui kami sadar bahwa semua terjadi atas kodrat dan erodatmu untuk itu Ya Allah bukakanlah hati dan pikiran kami agar tetap berpegang teguh pada ajaranmu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah warizkun tayyibah wa amalan mutakabbalah Ya Allah kami memohon ilmu yang bermanfaat rizki yang baik dan amalan yang diterima berilah kami kemampuan dan dapat memanfaatkan ilmu kami demi kemaslahatan Ya Allah Ya Qadir yang maha menetapkan tetapkanlah diri kami hingga akhir kehidupan kami sebagai hamba yang khusnul khatimah hamba yang sekaligus sebagai khalifah di bumi yang bertugas menata merawat dan melestarikan alam ini dengan baik berilah kekuatan untuk menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar Ya Allah yang maha pengampun ampunilah dosa kami dosa kedua orang tua kami dosa guru-guru kami dan dosa para pemimpin kami berilah kami penjagaanmu dan perlindunganmu wahai zat yang maha aku Rabbana takobbal minna innaka tasamil al-alim watub alayna innaka tatawabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakil azab al-nar summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sidang terbuka senat akademik universitas brawijaya dalam rangka pengukuhan profesor ditutup oleh ketua senat akademik universitas dengan memanjatkan rasa syukur gerat awtala dengan mengucap alhamdulillah berlamin sidang terbuka senat akademik susah berwijaya pangkuan profesor senama profesor kardarisman profesor kuun yanuhar profesor muhammad muslih dan profesor amundin afandi saya nyatakan ditutup mars universitas prawijaya hadirin dimohon berdiri berpadu di dalam tanggah dan yang menarangnya sahabat surya universitas prawijaya sumber yang mudah-mudah yang kibat andekat patria serumpa dalam satu cipta ayubah kesel bahagia pura mikipah majita bispo jatuh almaman terpacit kub universitas prawijaya terbuka 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 jatuh bahagia latam terbuka jatuh darmah kub 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 Senat Akademik Universitas Prawijaya meninggalkan tempat upacara. Bapak Ibu anggota keluarga disilakan mendampingi keempat profesor yang baru digukukan untuk menerima pemberian ucapan selamat. Dan selanjutnya kami silakan kepada Sekretaris Majelis Wali Amanat, Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Universitas, Rektor Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, Ketua dan Sekretaris Dewan Profesor, serta diikuti Bapak Ibu anggota Senat Akademik Universitas dan anggota Dewan Profesor yang hadir disini untuk memberikan ucapan selamat secara bergantian kepada empat profesor yang baru saja digukukan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian sidang terbuka Senat Akademik Universitas dalam rangka pengukuhan Profesor pada hari ini. Kami mengucapkan selamat kepada Profesor Dr. Dr. Andes Kadarisman Hidayat MSI beserta keluarga, Profesor Dr. Uun Yanuhar SPI MSI beserta keluarga, Profesor Dr. Andes Muhammad Musli MSI PhD beserta keluarga, dan Profesor Dr. Insinyur Aminuddin Afandi MS beserta keluarga. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dapat membawa Universitas Brawijaya menjadi lebih unggul. Ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin atas perhatian dan kehadirannya dalam upacara pengukuhan Profesor pada hari ini. Dan tak lupa ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang ikut mengsukseskan acara ini. Akhirnya saya Nia dan selaku seluruh penitia yang bertugas undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.